ini udah mau lagi loading nanti kalau udah ini aku chat di grup eh di kolom chat Zoom ya Oki yang tadi aku WA CV singkat ada ketika jaga-jaga yang apa sekolah dimana pendidikan profesi kalau pendidikan ya udah itu aja Bu ini yang laptopnya kau ini udah masuk nih udah waiting ngerung di-dipain aja berarti ya Oh iya nggak usah deh ya kayaknya tadi aja lebih oh oke oke udah udah sudah masuk objeknya tapi nanti nge-lag malahnya nggak sih udah gini aja Kak nanti kalau Paris kayak gini apa nggak usah background ngeblur aja biar nggak tetap gini aja tak kayak gini aja nggak apa-apa kayak pake mobile aja ya berarti ya Iya udah ya udah oke Bismillah yuk Kalplau K смотреть K K K K 我說 K K K K K Terima kasih. 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 Untuk Bapak-Ibu Guru Cita, jangan lupa ikuti acara ini, ikuti FB Talk kali ini, dari awal sampai akhir nanti ada link presensi dan link evaluasi untuk mendapatkan sertifikat. Jadi Bapak-Ibu Guru Cita stay dari sekarang sampai 2 jam ke depan. Ada juga giveaway yang bisa Bapak-Ibu Guru Cita dapatkan jika Bapak-Ibu Guru Cita memberikan pertanyaan terkreatif. Nanti kita diskusi, nanti diputuskan oleh narasumber mana sih yang kreatif dan juga bisa memotivasi dan menginspirasi audiens yang lainnya. Terima kasih. Hai, selamat pagi, Bu. Segar sekali sepertinya. Masih semangat ya? Semangat dong. Hari Minggu kini kita masih menuntut ilmu. Jadi senang sekali bisa bergabung sama Bapak-Ibu Guru yang lain supaya dapat ilmu baru nih setiap minggu. Luar biasa sekali. Semoga nanti bermanfaat ya, Kak Ima. Di hari Minggu ini kita belajar bareng ya. Ya, ya. Boleh kenalan dikitong dari Bu Oki, kenyataannya apa pada akhir-akhir ini? Oke. Akhir-akhir ini sih saya masih ini sih di proyek aja. Kadang-kadang ya ada counseling dari beberapa klien seperti itu, Kak Ima. Oke. Dan Bu Oki ini sedang menemukan S2 juga ya di pendidikan Bahasa Inggris. Jadi sukses selalu. Pasti banyak tugas. Wah. Ya. Terus dinikmati ya. Dinikmati saja ya. Kita senasib. Jadi kita harus berjuang. Hanya sebentar kan S2 itu sebentar. Tenang aja. Iya. Cuma dua tahun kan? Iya. Semangat. Semangat. Oke. Ibu Oki, jadi fenomena hypnosis ini sudah mulai masuk ke hypnosis itu sudah masuk dunia pendidikan nih kan ya. Itu awal mulanya masuk itu gimana sih, Bu, Pak? Bisa dimasukkan sebagai salah satu dunia pendidikan? Apakah Ibu mau mengulas sebentar saja sebelum kita ke materi? Oke. Jadi fenomena hypnoteaching ini sudah lama sekali, Kak Ima, sebenarnya. Sudah kalau viral-viralnya hypnosis itu di tahun 2010-2011 itu kan di stake hypnosis kayak Mas Romira Fire, kemudian yang Uyakuya, dulu itu kan di stasiun televisi kan lebih banyak seperti itu. Nah, kegunaan hypnosis atau hipnoterapi sendiri itu banyak. Jadi ada yang di kedokteran, bagaimana cara kita itu supaya anestesinya nggak sakit, melahirkan nggak sakit. Nah, itu bisa juga seperti itu. Makanya kalau di dunia pendidikan itu luar biasa. Kita hypnosis itu menggunakan sugesti-suggesti positif, kata-kata yang positif. Itu dari ilmu NLP, New Lingistic Programming. Nanti kita bahas di situ nanti hari ini. Oh, sip. Oke. Jadi, melalui neuro... NLP itu apa sih? NLP, iya. Neuro Linguistic Programming. Lebih banyak. Jadi kayak saraf gitu ya? Neuro-neuro itu saraf, bukan sih? Iya, saraf kan. Kalau neuro kan saraf linguistik bahasa. Oh, jadi melalui bahasa. Oke, oke. Jadi menggunakan sugesti bahasa. Dan itu berarti bisa dilakukan oleh orang-orang biasa, maksudnya guru dalam hal ini ya. Jadi guru bisa ya, tidak harus memanggil ahli gitu. Bisa memberikan afirmasi positif untuk siswa. Iya. Jadi semua orang bisa melakukan ini, Kak Imbah. Bukan hanya guru, tapi semua profesi. Jadi karena kita sendiri di dunia daily activity-nya kita, itu sudah menggunakan itu sebenarnya. Seperti itu. Teknik-teknik. Secara nggak sadar ya, kita sudah melakukan sehari-hari, jadi nggak sadar. Sadar. Kadang kita juga mengafirmasi diri kita sendiri, ada ya, supaya semangat, supaya termotifan. Semangat, semangat. Itu kan salah satu dari ini, NLP-nya itu. Bahasa-bahasa positif ya, seperti itu. Menarik, menarik, menarik. Oke. Nah, Bapak-Ibu Guru Cita, ini karena berhubungan sama praktik ya, supaya ada buktinya gitu kan ya. Nanti bisa Bapak-Ibu Guru Cita komentar ya. Ketik di kolom komentar, kalau mau ikutan untuk join di Zoom ini, supaya nanti bisa dipraktekan langsung oleh Ibu Oki. Jadi, bukannya kita mempraktekan hypnosis-nya, tapi bagaimana Bapak-Ibu Guru Cita nanti bisa merefleksikan kepada siswanya atau orang-orang tertentu yang butuh bantuan untuk relaksasi atau butuh afirmasi positif supaya dibangkitkan motivasinya, supaya diberikan pandangan-pandangan yang lebih positif. Mungkin untuk siswa-siswa yang bermasalah juga bisa. Jadi, nanti tulis di kolom komentar siapa yang ingin bergabung untuk berdialog dengan narasumber secara langsung. Nanti kita undang di Zoom kita, karena kan tidak bisa langsung ya, kalau di Facebook nggak bisa langsung join. Jadi, silakan betul klik di kolom chat siapa yang mau ikut untuk berdialog langsung dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Oke, terima kasih. Apakah Bu Oki sudah siap untuk presentasi? Oke, siap. Oke, saya share screen dulu. Sudah bisa tampak ya, Bu Oki ya? Oke, sudah Kak Ima? Oke, saya mulai ya. Selamat pagi semua sahabat-sahabat Guru Cita. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan semangat yang luar biasa. Tentunya di mana kita seorang pengajar, seorang pendidik bisa membawa siswa-siswi kita menjadi lebih baik, menjadikan mereka siswa-siswi yang luar biasa tentunya. Oke, kita akan mengupas semuanya hari ini di workshop Hypno Teaching. Oke, next Bu Ima. Nah, apa sih Hypno Teaching itu sebenarnya? Itu gabungan dari teaching dan hipnosis. Jadi, hipnosis teaching atau hypno teaching. Hypnosis itu apa sih? Mungkin Kak Ima selama ini pernah enggak melakukan atau pernah hypnosis sebelumnya? Kalau saya kesehatan, enggak pernah sih. Cuma kalau melihat ada teman yang sedang hypnosis, tapi bukan dalam hal pendidikan ya. Jadi kayak hypnosis secara langsung bukan teaching dalam teaching. Bukan ke-teaching. Oke, next Bu Ima. Nah, di sini hipnosis itu bisa all learning behavior teaching in unconscious. Jadi apapun itu bisa diubah kebiasaan, sifat, sikap. Sebenarnya itu bisa dimanipulasi atau diubah di pikiran bawah sadar. Jadi hari ini yang sebelumnya ada siswa yang nakal, yang enggak nurut, yang dibilangin kalau bandel, itu semuanya bisa nantinya kita ubah mindset-nya, kebiasaannya, seperti itu. Oke, next Bu Ima. Nah, menurut Kak Ima nih, ada berapa tipe guru? Ada yang tahu enggak? Mungkin bisa chatbox deh. Oh iya, bisa dijawab di kolom komentar ya. Ada yang tahu enggak ada berapa tipe guru? Ada berapa tipe guru ya? Ada berapa? Apa ya, guru baik, guru killer? Maksudnya guru killer? Saya kira guru semua baik ya, cuma caranya saja berbeda. Ada yang tegas, ada yang halus, ada yang langsung to the point, ada yang melalui pendekatan psikologis, macam-macam. Apakah itu yang dimaksud? Iya, bisa jadi. Ada yang lain kah? Mungkin dari peserta mungkin ada? Bisa chatbox? Iya, iya, silakan. Sebentar, saya sambil nge-cet Facebook deh. Iya. Kira-kira, berapa tipe guru sih? Tadi Kak Ima belum guru baik, kayak gitu kan? Ya, ada yang ngomongnya lebih halus, ada yang lebih langsung. Ngomongnya lebih halus, ada yang guru killer. Ada yang killer, ada yang pakai sok terapi tuh dikasih tugas banyak. Jadi, buat pas sesuanya, aduh, kayak gitu kan? Dia nggak mau ngukum, kayak berdiri di depan, enggak. Tapi disuruh kasih, disuruh ngerjain berlembar-lembar. Ada yang mudahnya kayak gitu sih. Oke, mungkin, oke. Kalau menurut saya itu ada tipe guru, itu ada tiga tipe Kak Ima. Jadi mungkin yang pertama, mungkin di slide selanjutnya. Kita bahas guru dulu lah, kayak gitu. Sebelum kita ke sesi yang hypnoteaching-nya, kayak gitu. Nah, disini, kalau saya pribadi menyimpulkan bahwasannya ada guru nyasar, Kak Ima. Guru nyasar, ini kenapa ya? Guru nyasar, gitu kan? Guru nyasar ini identik dengan gini. Selama ini itu banyak sekali, Kak Ima. Guru-guru yang disuruh ngajar, tapi bukan basic-nya. Itu yang dinamakan guru nyasar. Oh, oke, oke. Pak Ima. Pak Ima, guru itu yang awalnya, oke lah, disuruh sama orang tuanya. Mungkin, udahlah, daripada kamu nganggur, ngajar aja, kayak gitu kan. Nah, itu efeknya juga nggak bagus untuk siswa-siswinya juga. Karena guru nyasar itu cuma hanya sekedar, oke lah, mengajar aja, seperti itu. Guru nyasar. Nah, kemudian guru nyasar, tipe guru nyasar itu kayak gini. Ah, ini bukan kewajibanku. Ini bukan kayak basic-ku. Saya jurusannya sosiolog. Kalau seperti itu disuruh ngajar matematika. Kayak gitu. Nah, itu guru nyasar. Sebenarnya ini banyak di, apa ya, namanya, di, apa, kejadian-kejadian di sekolah-sekolah itu banyak seperti itu sebenarnya. Masih banyak. Masih ada lah seperti itu. Gurunya nyasar. Kemudian yang kedua, Kak Ima. Ini ada guru bayar. Guru bayar itu sukanya, semangatnya ketika mau gajian aja. Ayo. Ada nggak yang kayak gitu? Guru yang biasanya semangatnya, semangat ngajarnya, mau mendekatin apa, tanggal gajian aja, kayak gitu. Kalau udah gajiannya udah lewat gitu, tengah-tengah bulan, udah males kayak gitu kan. Itu yang guru bayar. Itu menurut saya. Jadi, ketika guru hanya memikirkan semangatnya di akhir-akhir, mungkin akhir bulan. Oh, awal bulan. Besok awal bulan. Dia semangat. Itu berpengaruh besar pada pengajarannya, Kak Ima. Seperti itu. Jadi, kita hari ini bisa mengubah mindset, pola pikir guru sebenarnya. Seperti itu. Oke, next. Nah, kalau yang ini, guru sadar. Seperti yang Kak Ima bilang di awal tadi, guru sadar ya. Jadi, guru itu sadar dengan kewajibannya. Guru yang benar-benar care sama siswanya. Guru yang taat. Guru yang baik. Itu ada guru yang sadar dengan kewajibannya. Seperti itu, Kak Ima. Jadi, ada tipe tiga guru ya. Tadi ya, Kak Ima. Ada guru sadar, guru bayar. Guru bayar itu semangatnya cuma waktu dia gajian doang. Kayak gitu kan. Kemudian guru apa yang tadi yang di awal itu? Guru nyasar. Seperti itu, Kak Ima. Oke, next. Selanjutnya. Nah, guru baik itu harus gimana sih? Guru baik itu harus gimana? Nah, guru baik itu harus punya yang pertama adalah semangat. Untuk jadi guru baik, pengajar yang baik, itu dimulai dari diri kita sendiri. Dimulai dari dirinya sendiri dulu, baru dia bisa menerapkan ke siswanya. Kalau datang ke kelas, tiba-tiba, aduh, loyo banget. Efeknya apa ke siswanya? Siswanya juga ikutan loyo dong. Siswanya ikutan gak semangat dong. Kayak gitu. Jadi apa efeknya? Yaudah, kelasnya jadi udah ngantuk doang. Kayak gitu. Guru yang produktif. Kreatif, inovatif, dan guru yang solutif. Kalau kreatif, memang guru dituntut untuk kreatif. Apalagi sekarang di dunia digitalisasi ya. Di era industri 4.0, kayak gitu. Guru harus punya kreativitas yang tinggi. Supaya menciptakan suasana kelas yang lebih aktif lagi. Seperti itu. Kemudian guru counseling. Jadilah guru counseling. Kita harus bisa mendekatkan diri kita sama siswa-siswi kita. Ketika mungkin ada siswa-siswi punya kesulitan gitu. Jadi guru itu harus membantu sebenarnya seperti itu. Seperti itu, Kak Ima. Jadi guru baik itu harus punya semangat. Itu yang utama. Poin penting di situ. Semangat dulu. Niatnya dulu. Seperti itu. Baru kita melangkah ke tahapan yang selanjutnya. Kemudian next, Kak Ima. Nah, what is hypnosis? Nah, sekarang langsung ya berarti ya. Kira-kira hypnosis itu apa sih? Hypnotis itu apa sih? Jadi untuk menyingkat waktu, kita akan nanti sampai jam 12 ya, Kak Ima ya. Tapi nanti saya buka ini. Apa? Barangkali mau konsultasi. Langsung. Oke ya. Ya, nanti juga ada siswa-siswanya jawab juga, Kak. Saya siswanya jawab juga. Jadi Bapak Ibu Gurusita bisa join ya. Nanti ketika di kolom chat siapa yang mau ikutan dialog interaktif langsung dengan Ibu Oki. Tidak hanya di kolom chat saja. Nanti kita undang ke Zoom ini bareng-bareng. Bisa dialog. Silahkan. Oke. Next, Kak Ima. Apa sih hypnosis itu? Nah, kira-kira hypnosis itu apa ya? Kadang orang, ah, hypnosis itu kayaknya kendam. Ah, hypnosis itu nanti gimana? Saya nggak sadar. Sesungguhnya hypnosis itu ilmu yang bisa kita pelajari, Kak Ima. Jadi, hypnosis, semua orang itu bisa mempelajari hypnosis atau hypnoterapi. Kalau hypnoterapi itu untuk terapinya, kalau hypnosis itu kita bisa membagi lagi di dalamnya hypnoterapi seperti itu. Jadi, hypnosis itu adalah seni komunikasi untuk mempengaruhi seseorang agar seseorang itu dapat mengubah tingkat kesadarannya yang dicapai dengan cara menurunkan gelombang otak dari beta ke teta. Seperti itu. Jadi, hypnosis itu hanya seni komunikasi. Ketika orang di-hypnosis itu, dia masih sadar, Kak Ima. Jadi, bukan kita nggak bisa mendengarkan orang, terus nggak bisa, oh, nanti saya pingsan, kayak gitu. Nggak. Jadi, hypnosis itu masih dengan keadaan sadar, tetapi pikiran kita itu terfokuskan dalam satu hal. Seperti itu, Kak Ima. Jadi, next. Kita, untuk awalan ini kita harus mempelajari dulu. Apa sih hypnosis itu? Kemudian bagaimana cara kita untuk melakukannya? Karena ini penting sekali dalam hal nantinya kita mengaplikasikannya dalam ini di kelas, di hypnoteaching-nya. Nah, ini true and false perception about hypnosis. Jadi, banyak orang yang salah mengira tentang hipnotis. Yang saya katakan barusan tadi, ya kan. Hipnotis adalah supranatural. Padahal yang nggak bisa dibelajari, kayak gitu kan. Kemudian, hypnosis bisa mengontrol pikiran. Iya, memang. Hypnotis itu bisa mengontrol pikiran, tapi tidak sepenuhnya, kayak gitu. Kita masih bisa mengontrol diri kita sendiri, seperti itu. Kemudian, takut nggak bisa bangun. Tenang aja, hypnosis itu bisa bangun, kayak gitu kan. Nah, kalau nanti di kelas, di apa namanya, siswa, itu kita bisa melakukan hypnosis itu. Karena ada memang nanti tahapan kita melakukan relaksasi. Makanya, di akhir sesi nanti, saya akan mengajari bagaimana guru-guru atau tenaga pendidik bisa mengaplikasikan hypnosis atau relaksasi pada siswa-siswinya, seperti itu. Dan banyak orang berpikiran bahwasannya nggak semua orang bisa dihipnotis, seperti itu. Ya, semua orang memang ada sebagian yang nggak bisa terhipnosis, Kak Ima. Karena harus ada persetujuan. Tapi kita bisa menggiring siswa-siswi kita di keadaan sugesti, kayak gitu. Sudah bisa masuk ke alam pikiran bawah sadarnya itu bisa. Ada tahapannya. Kemudian, next, Kak Ima. Jadi, hypnosis itu bukan berarti kita bisa menghilangkan memori secara, oke, aku bakalan lupa dengan semuanya. Mungkin pelajaran masa lalu, kejadian masa lalu. Nggak. Kayak gitu. Kita masih bisa mengingat. Tapi yang dihilangkan adalah feel-nya. Seperti itu, Kak Ima. Yang diubah itu feel-nya. Seperti itu. Nah, di sini kita belajar dulu perihal otak kita. Pikiran kita. Sebelum kita menjurus ke apa sih hypnoteaching itu, bagaimana penerapannya, kita harus mempelajari dulu. Pikiran kita itu seperti apa. Nah, di sini ada tiga layer. Ada tahapan, ada layer-nya di sini. Pikiran kita itu pikiran sadar yang pertama. Pikiran sadar ya kayak gini, Kak Ima. Kita masih bisa beraktifitas. Itu pikiran sadar. Kemudian yang pikiran subconscious mind, itu pikiran yang sudah benar-benar agak relax seperti itu. Itu pikiran yang kedua, filter yang kedua, layer yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah unconscious mind. Alam bawah sadar. Atau pikiran bawah sadar. Itu di mana kita sudah siap untuk dimasuki sugesti-suggesti. Seperti itu, Kak Ima. Oke, next, Kak Ima. Nah, ini adalah contoh dari gimana sih informasi itu masuk ke dalam pikiran kita. Nah, pertama itu adalah eksternal event. Jadi, yang kita tangkap itu tidak langsung masuk ke pikiran bawah sadar. Karena kita punya filter, kita punya gerbang. Otak kita itu punya gerbang bawah sadar. Jadi, informasi yang kita dapat itu tidak langsung masuk ke pikiran bawah sadar. Di filter dulu. Eh, ada isu apa? Katakanlah ada isu, ada kabar-kabar mungkin hoax. Sekarang, Kak Ima, kan banyak itu hoax. Kalau kita langsung menelan, langsung masuk, yaudah kita bakal terpengaruh. Kalau kita punya filter, oh ini kayaknya benar. Oh ini kayaknya salah. Itu namanya di filter dulu, baru masuk. Oh iya ya, kayak gini. Itu sudah masuk ke pikiran bawah sadar. Kalau pikiran bawah sadar itu, jangkanya itu long term. Jadi, kita mengingat sesuatu itu lebih lama. Contoh mungkin di pengajaran di sekolah itu mungkin pengajaran bahasa Inggris, ya Kak Ima, ya. Kadang siswa-siswi itu susah untuk menghafalkan sesuatu, benar. Menghafalkan vocab. Nah, seperti itu. Jadi, dengan menggunakan hipno-teaching, siswa-siswi itu bisa menghafalkan long term, gitu. Jadi, cepat menghafal, cepat mengingat, cepat untuk merecall lagi, seperti itu. Nah, next. Nah, ini adalah gelombang otak, ya kan. Gelombang otak ada gama. Gama itu lagi semangat-semangatnya. Kemudian ada beta. Beta itu sudah terfokuskan. Alpha itu sudah relax. Relax. Santai. Di sini, untuk melakukan tahapan relaksasi atau hipnoterapi itu kuncinya di nafas sebenarnya. Ketika tarikan nafas, ketika mungkin Kak Ima bisa mencoba, atau semuanya sahabat-sahabat guru cita, ketika tarik nafas, hembuskan perlahan. Jika kalian semua melakukan itu berulang kali, ketika tarikan nafas ketiga, keempat, gerbang bahwa sadar itu sudah terbuka. Disitulah timing kita untuk memasukkan sugesti. Ketika tarikan nafas, Oke, relax. Oke, lagi. Siswanya yuk, bareng-bareng. Kayak gitu. Oke. Relax ya. Kayak gitu. Itu salah satu. Jadi, kuncinya salah satunya. Tarikan nafas. Jadi, orang ketika mau menghipnotis itu, yaudah, tarik nafas. Teruskan tarik nafas. Ketika dianya tarik nafas, dalam gerbangnya itu kebuka. Langsung kita tidurkan. Itu bisa. Seperti itu. Jadi, kuncinya itu ditarikan nafasnya. Itu yang kita pelajari selama ini. Kemudian di teta. Deep relax. Kalau deep relax, udah dia mau diganggu kayak apa, udah relax aja. Kayak gitu. Kalau delta, delta itu udah ngorok. Kalau orang tidur, ngorok kayak gitu kan. Nah, ini dari tahapan delta memang. Tapi, kita bisa mengisi best juga. Tapi, susah. Lebih ke deeply relax. Kalau kita mau menghipnotis orang tidur. Kayak gitu. Orang tidur pun bisa terhipnotis. Kayak gitu. Oke. Next. Menarik nih. Menarik ya kan. Apalagi nanti ke siswa. Kesiswa ini, kita terdapat ilmu nelpi nantinya. Nah, jadi, sebelum kita menjurus, mengarah pada hipnoticing-nya, kita harus mempelajari dulu, sebelum-sebelumnya. Karena hipnoticing itu terbentuk dari hipnoterapi. Atau hipnosisnya itu. Jadi, hipnoterapi itu, bisa kita kayak mengobati fobia. Terapi untuk fobia. kemudian rokok. Kemudian rokok. Apalagi ini, siswa-siswi kan. Banyak yang cowok. Siswa yang perokok. Kayak gitu. Nah, ini, guru-guru ini bisa menggunakan hipnosis untuk mengobati. Supaya dianya stop smoking. Kayak gitu, Kak Ima. Banyak kemarin itu kejadian di sekolah. Bu, saya mau dong di stop smoking. Oke, boleh. Caranya mudah, Kak Ima. Nanti saya kasih bonus deh. Ya kan? Saya kasih bonus. Jadi, cuma ini aja, piping aja. TFT namanya. Semua orang bisa melakukan nanti. Mungkin di sesi di ini aja ya, Kak Ima. Di zoom aja ya nanti ya. Kalau saya, ini, saya kasihnya. Ya, ya. Kayaknya sudah ada yang mau berpartisipasi sedalam interaktif. Oke, ya. Jadi, iya nanti karena sekarang itu banyak siswa yang perokok, Kak Ima. Siswa yang perokok udah dari SMP udah perokok kan? Kayak gitu. Nah, gimana caranya kita bisa buat dianya jadi stop smoking? Kayak gitu, Kak Ima. Nah, kemudian di hipnoterapi sendiri itu banyak ya untuk menghilangkan hobi ya, salah satunya. Kemudian, hipno birthing. hipno parenting untuk orang-orang tua ini. Kayak gitu kan? Untuk mendidik anaknya. Nah, itu ada. Terus, ada namanya susah tidur dan sebagainya. Banyak. Seperti itu, Kak Ima. Tapi, untuk kasus untuk kayak halusinasi yang berlebihan sudah ini, itu nanti butuh counseling yang lebih seperti itu, Kak Ima. Oke, next, Kak Ima. Langsung saja. Nah, ini. Kita hari ini harus belajar, sebenarnya harus menguasai teknik self-hipnosis yang nantinya kita akan mengajarkan pada siswa-siswi kita untuk menghipnotis dirinya sendiri. kita sebagai terapis, katakanlah seperti itu, sebagai orang yang ngasih sugesti itu cuma perantara, Kak Ima. Oke. Itu apa bedanya? Itu apa bedanya dengan affirmation nih? Saya sering dengar tuh afirmasi-afirmasi positif. Afirmasi positif. Itu salah satunya di self-hipnosis, Kak Ima. My hypnosis diri seperti itu. Jadi ketika kita mau ngasih semangat ke siswa, kita cuma jadi fasilitator sebenarnya. Yang melakukan itu siswanya sendiri. Tapi masih dalam tahap bimbingan kita, arahan kita. Seperti itu, Kak Ima. Jadi nantinya siswa-siswi kita itu kita ajarkan bagaimana cara mengsugesti dirinya sendiri, memotivasi dirinya sendiri. Seperti itu, Kak Ima. Nah, kemudian yang stake hypnosis itu biasanya nah, itu yang digambar saya itu kejadian waktu menghipnosis di salah satu sekolah di Madiun. Nah, itu kurang lebih 300 400 siswa yang ikut serta. Seperti itu. Kemudian stake hypnosis itu biasanya kayak Uyakuya dan sebagainya yang di TV stasiun TV. ya itu ya? Betul, Kak Ima. Oh, beda ya? Beda. Jadi, jadi gini hypnosis itu banyak, Kak Ima. Tahapannya itu banyak. Jadi, kalau stake hypnosis itu kita bisa short induction. Tapi kalau di hypnoterapi kita nggak bisa pakai short induction kayak gitu. Jadi, harus benar-benar relax. Seperti itu, Kak Ima. Jadi, banyak. Kalau untuk tahu, untuk lebih detail nanti di lain waktu ya, Kak Ima. Oke. ini yang harus kita pelajari. Mohon diingat, tahapan untuk melakukan hypnosis itu harus adanya induksi. Diinduksi dulu. Induksi itu gimana sih? Induksi sama pretalk itu kita jadikan satu. Kita hari ini bahas yang induksi dulu. jadi induksi itu seperti ini, Kak Ima. Kita harus melakukan pendekatan dulu pada klien. Kalau siswa, yaudah kita deketin dulu siswanya. Seperti itu. Tanpa adanya pendekatan, kita tuh nggak bisa melakukannya. Kayak gitu. Karena pasti di situ ada gap antara kita, seorang pengajar sama siswa. Ketika kita melakukan pretalk, oke lah ngobrol, yang enak, kayak gitu. mau nasehatin orang, eh langsung di just kayak gini. Kamu itu kayak gini, gini, gini. Nggak bisa masuk. Kayak gitu. Siswa itu butuh dideketin dulu. Nah, itu namanya induksinya di hypno teaching. Seperti itu. Kalau induksinya kayak stick hypnosis, yang kemarin itu yang di teman-teman kita itu kan langsung seperti itu. Langsung tidur dianya. Nah, di perlindungan. Apapun jenis atau karakter siswanya, berarti memang harus induksi dulu ya. Induction dulu. Harus didekati semuanya. Apapun karakter siswanya. Ya, betul. Jadi, kalau dalam hypno teaching itu nanti harus ada pretalk-nya dulu. Seperti itu. Nanti ada pendekatannya. Building rapport. Rapport namanya. Building rapport. Jadi, caranya kita itu gimana kita bisa enggak ada jarak antara kita sama siswa. Seperti itu. Kita membangun kedekatan. Itu nanti ada. Di slide akhir-akhirlah. Nanti itu ada. Ini tanggapan untuk menghipnotis itu seperti itu. ini sudah next ya. Ya, next. Nah, di pening sama deep level test. Deep level test. Deep level test ini proses membuat seseorang itu lebih dalam lagi. Terhipnotisnya. Jadi, Bapak Ibu guru ketika nanti ada sesi relaksasi di kelas itu bisa menggunakan deep level test. Setelah diinduksi untuk tidur katakanlah seperti itu. Untuk relaks. Bukan tidur ya. Kalau bilang tidur maka siswa-siswi ketakutan nanti. Nah, itu nanti takut enggak sadar. nanti saya kasih contohnya di akhir sesi saja kita awalan untuk bagaimana sih tahapannya. Pertama, induksi. Kemudian, kedua, di pening, deep level test. Kalau sudah dia udah relax, benar-benar relax, sugestilah itu. Next, Kak Ima. sugesti. Sugesti ini kalau bisa dan wajib hilangkan kata-kata negatif. kata tidak. Biasanya, jangan. Tidak. Itu dihindari ya? Dari. Ubah. Jangan nakal. Wah, apalagi itu ya? Wow. Jangan nakal. Yang kerekam apanya? Nakalnya dong, dia bakalan ini lagi. Alah, apa sih? Kayak gitu. Bakalan kayak gitu. Benar enggak, Kak Ima? Jangan sampai gak ngerjain PR. Gimana? Dia gak ngerjain PR. Kenapa? Ngerjain PR. Ini sama capek. Ong dianya udah capek. Udah capek. Dia suruh ngerjain PR. Gimana? gitu kan? Oh, gitu. Jangan sampai ngerjain PR. Terus gitu. Ada tahapan apa ya? Makanya kita harus belajar NLP tadi, Kak Ima. NLP itu mempelajari tentang bagaimana kita mengolah bahasa, gaya bahasa supaya lebih sugestif, lebih baik kayak gitu, Kak Ima. Jadi, oke. Contoh mungkin anak kecil ya. Kalau anak-anak ini, kalau kasus di sekolahan mungkin, aduh, bu, saya males banget udah ngerjain. Oke, sini dulu, sini, sini. Iya, bener, males kan, gitu. Bener, kita kasih passing dulu, baru kita leading. Malesnya yang kayak apa sih? Kita gali dulu sebenarnya. Oh, seperti itu. Oh, iya. Sebenarnya sudah kita lakukan sebenarnya ya. Karena kita kan pas ngajar itu kasih leading question, kita arah-arahin gitu ya, mancing-mancing. Terus, oh sebenarnya sudah ya. Tinggal di dalam line ya. Ternyata kita sudah melakukan itu ya. Sebenarnya ini yang sudah melakukan, tapi mungkin, oh ternyata ini. Ternyata termasuk hypnoteaching. Betul, kayak gitu, Kak Ima. jadi kalau di sugesti itu nanti ada namanya anchor. Anchor itu jangkar. Nanti saya jelaskan di akhir. Dan next, Kak Ima. Oke, bentar, bentar. Wah. Termination, terminasi. kita sudah membawa siswa-siswi kita ke tahap sadar. Seperti itu. Udah udah bangun lagi dari kondisi setnya. Seperti itu. Dan terminasi ini diusahakan mungkin bisa disupport menggunakan audio. Audio dimana itu instrumen, Kak Ima. Instrumen yang menguatkan semangat. Itu, Kak Ima. Karena ketika kita memutar audio atau instrumen yang mengandung semangat, itu juga akan berpengaruh. Meskipun tanpa adanya sugesti. Cuman musik aja. iya, iya, iya. Pernah, iya, iya. Pernah, iya, iya. Pernah, iya, iya. Jadi hanya itu kayak katanya sih musik itu untuk otak kanan. Jadi musik itu bisa untuk relaksasi tapi juga bisa menimbulkan kreativitas juga. Katanya gitu. Jadi manfaatnya musik itu wah luar biasa sebenarnya kayak Ima instrumen kalau kita dengerin musik yang sedih kayak gitu. kita juga ikut itu katanya musik-musik galau, lagu galau gitu ya. Padahal kita menerima sugesti dari lagu itu ya. Sebenarnya kita sih galau. Kita bisa nangis dengerin lagunya. Oh, oke. Itu juga termasuk ya. Jadi nanti guru-guru apa sahabat-sahabat guru cita mungkin disini ada yang banyak yang ngajar juga kan. diusahakan nanti download deh. Cari instrumen musik yang pertama untuk relaksasi bagaimana siswa itu relaksasi kemudian kedua untuk membangun semangat mereka. Seperti itu Kak Ima. Oke. Nah, ini test suggestibility karena seseorang itu dibagi menjadi tiga tahapan Kak Ima. Orang yang mudah tersuggesti orang yang moderat yang tengah-tengah ada orang yang susah tersuggesti. Itu ada tiga tahapannya dan itu bisa kita praktekkan bisa kita ujikan ke siswa-siswi kita. Oh, terang. Ya, di kelas nanti bisa dicoba. Jadi kayak gini mungkin yang lebih fenomen yang lebih apa ya menyebar di di masyarakat umum itu mungkin ketika Anda menempelkan dari tanya ini jadi sama jadi telunjuk bayangkan tangan ini lengket dipenuhi lem yang sangat lengket. Ayah-ayah yang di rumah silahkan coba. Oke, kita coba bareng-bareng ya. Kita coba bareng-bareng ya. Kita coba bareng-bareng ya. Oke. Mungkin bisa ya. Mungkin bisa. Bisa-bisa. Bisa Kak Ima. Ayo kita praktekkan ya. Jadi mungkin lebih simple aja sih ini yang lebih ini. kalau anak-anak siswa-siswi kita bisa menggunakan tangan kita tuh direntangkan. Dilentangkan kayak gini. Kemudian bayangkan dengan tutup mata. Ayo tutup mata semua. Bayangkan deh yang tangan kanan itu ada batunya yang besar sekali. Tapi kanan tangan kirinya itu ada balon. Jadi tangannya tuh bisa ketika dia sudah bisa melakukan kayak gitu itu sudah tersudnya. Sudah masuk sugestinya. ketika sudah itu kan untuk menguji ya Bu Aki ya. Jadi ketika dia sudah respon gitu kita baru masukin afirmasi ya kayak gitu ya. Bisa. Bisa langsung. Itu namanya stick hipnosis. Bisa langsung. Itu termasuk stick hipnosis. Kalau hipnoticing itu bisa di dua kategori juga. Stick sama hipnoterapinya seperti Uka Ima. Jadi kita di kelas itu kan nggak mungkin kita berjam-jam kayak gitu. Singkat aja tiga menit cukup nanti. Tiga menit cukup ya. Ini cukup. Biar dia biar dia diem. Betul. Mau coba ini ada yang sudah join. Apakah sudah join? Tadi ada Bu Besti yang ingin diikutan. Mau coba sekarang atau nanti? Boleh sekarang aja nanti kan biar ini semuanya bisa merasakan Kak Ima yang di FB Talk-nya. Oke. Ya. Kak Wini gimana? Apakah sudah apa masih ada yang perlu diterangkan atau kita masuk sekarang kita masukkan sekarang aja iguasinya? Apa nanti di akhir sesi? Terserah sih sekalian gitu ya. Sekalian aja deh di akhir sesi. Oh oke. Oke. Oke kita selesai dulu. Di sini ada ya banyak ya. Bisa tangan mengket, tangan kaku, kemudian balon yang di kanan, ada yang di kiri. itu banyak. Itu cara mengujinya ya. Cara mengujinya banyak di situ Kak Ima. Oke next Kak Ima. Nah. Udah masuk nih hipnoticingnya. Udah mulai ya. Nah ini yang saya katakan Kak Ima. Building report ya. Oke. Building report. Building report. Jadi membangun sebuah keakrapan. Kamu mengkoneksi pada orang lain. Itu namanya building report. Kita dalam hal katakan di luar teaching ya. Kayak bisnis atau apa. Itu kita menggunakan ini. Poinnya sebenarnya. Ini the point of hypnoteachingnya. Jadi yang pertama adalah salam santun bahagia. Salam santun bahagia ini penting sekali dilakukan oleh tenaga pengajar, tenaga pendidik Kak Ima. Jadi ketika seseorang yang masuk dalam kelas dengan wajah yang cemberut udah tiba-tiba masuk kayak gitu pepsnya apa? Yang dirasa males kayak gitu kan. Jadi penting sekali mau dicatat ini ya buat tenaga pengajar, pendidik ini harus menggunakan salam santun bahagia meskipun kondisi hatinya lagi remuk kayak gitu ya Kak Ima. Betul, betul, betul. Kita tinggalkan problem yang ada di rumah, di tempat kerja lain, di penawaran pun. Ketika masuk ke kelas itu harus kayak acting, kita harus lepaskan semua. Kalau nggak kita auranya ini bisa kayak memakaruhi semua siswa ya. Betul, Kak Ima. Terus lah pengajar. Jadi memang ini pengaruh banget Kak Ima. Kayak kelihatan kayak sepele ya Kak Ima ya. Kalau kita masuk kelas kayak gitu, alah kayak gini apaan sih kayak gitu. Dari luar udah marah-marah dia pikir nggak bakalan ada kayak efek negatif atau ini ke siswanya. Padahal itu mempunyai efek banget loh ke siswa. Ternyata berefek ya. Berefek Kak Ima. Kita harus jadi contoh yang baik untuk siswa-siswi kita. Setuju, setuju, setuju. Benar-benar. Makanya kenapa saya dari awal bilang ubah diri dulu. Ubah diri dulu. Self-hypnosis dulu ya. Self-hypnosis dulu. Kita sebelum kita harus tenang dulu ya. Iya. Sebelum masuk kelas oke tarik napas dulu. Tembuskan. Oke tenang karena ini adalah kewajipanku. Seperti itu kayaknya. Oh iya benar-benar. Harus diterima ya. Exception. Harus diterima dengan baik. Yang penting itu adalah niatnya. Kalau niatnya udah diubah. Yang tadi tuh yang awal-awal yang awal-awal saya katakan ada guru yang tipe guru baik. Ada tipe yang guru bayar. Ada tipe yang gurunya sama sih yang awal tadi. Kita harus mengubahnya dulu semua. Ketika kalian ketika sahabat-sahabat mungkin ada yang berpikiran oh iya aku selama ini mungkin jadi guru bayar. Semangatnya itu di akhir-akhir mau gajian aja gitu kan. Atau setelah menerima gajian baru semangat kayak gitu. Itu kita harus mengubah makhluknya dulu gitu. Niatnya dulu ditata seperti itu Kak Imah. Kalau niatnya udah tertata jadi guru baik lah kayak gitu. Semuanya juga siswa kita juga bakalan ikut seperti itu. jadi ikut frekuensinya ya itu loh kayak frekuensinya juga menyamatan frekuensi. Semua makam frekuensi gitu. Jadi siswa-siswi kita juga akhirnya juga manut kayak gitu kan. Kalau ada yang nakal kalau kita kasih sugesti oke kayak gini oke dia langsung ikut leadingnya kita kayak gitu. Nah kalau mirroring nih loh Bu Oki maksudnya gimana nih? Mirroring masuk dunia mereka itu gimana maksudnya? Kita masih tanyain satu-satu pun muridnya banyak nih gimana nih maksudnya? Oke saya ini ya kalau ini beri vibes bahagia tadi hampir sama ya kayak awal nanti kita jelaskan doakan mereka doakan mereka ini karena doa itu luar biasa kekuatan doa kemudian puji mereka puji mereka ini oh iya bagus sekali ketika dia menggunakan ketika dia sudah menyelesaikan menyelesaikan tugasnya oh iya luar biasa meskipun kita gak tahu nih nilainya gimana kayak gitu kita kasih pujian dulu intinya wah luar biasa gitu nah ini yang mirroring masuk ke dunia mereka ini penting sekali Kak Imah kadang-kadang ada guru Kak Imah guru ini mohon maaf ya karena sekarang sudah era digitalisasi kan gitu guru update kan guru harus update kalau guru gak update dia bakalan ketinggalan seperti itu Kak Imah mirroring ini adalah kita masuk ke dunia mereka bahasanya mereka seperti apa sih gitu hi bro kadang-kadang boleh kita menggunakan seperti itu itu bisa pendekatan juga kita ke dia kayak gitu building raportnya kita dapat nanti semakin guru bisa melakukan pendekatan building raport maka siswa itu juga akan lebih mudah untuk mengikuti kita Kak Imah jadi secara keseluruhan bukan satu persatu anak jadi kalau misalnya kita mengajar anak kecil berarti kita seperti anak kecil kalau kita bahasanya orang remaja kita harus kayak bahasa gaul kalau murid kita dewasa harus lebih santun dan formal karena kita di kelas juga harus menciptakan suasana yang yang enjoy tentunya kan ga bosen ga stres kayak gitu jadi bisa masuk ke dunia mereka ikuti ikuti mereka dulu baru kita leading ikuti dunia mereka itu kita passing namanya passing kayak gitu baru leading kita tarik dan buat mereka kagum dengan kita kagumnya dengan apa sih kalau menurut Kak Ima gimana kagumnya bikin kagum mereka dengan kita kayaknya kalau anak sekarang itu yang bikin mereka kagum itu kalau kita tahu apa yang mereka tahu gitu misalnya sekarang yang lagi tren BTS gitu ya misalnya K-pop gitu ya eh kamu suka BTS yang mana nah ini pasti antusias wah Miss Ima udah tau BTS kayak gitu padahal cuma nyomat aja personilnya ada berapa namanya satu-satu siap sebenarnya gak ngerti juga tapi sudah untuk memancing mereka di awal malam ada BTS ya aku suka yang mana padahal juga saya gak tahu mereka kagum karena mereka merasa dimengerti yang merasa kita ada jadi apalagi kira-kira yang bikin mereka kagum ya yang bikin mereka kagum mungkin gini pertama ini dari penampilan kita Kak Ima first impression jadi penampilan itu juga ngaruh Kak Ima ya sih kita sendiri kalau kalian lihat guru agak-agak niat itu juga aduh kembali lagi kaguman kaguman siswa-siswi itu balik lagi ke awalannya awalan guru itu masuk Kak Ima ya guru ini membawa vibes yang beda kayak gitu ketika guru selalu semangat selalu memberikan semangat selalu kayak mengerti memahami katakanlah seperti itu bukan berarti kita itu mengikuti mereka terus enggak Kak Ima kayak gitu mengikuti mereka itu kan apa tujuannya kayak gitu kita ikuti dulu ikuti dulu oh dia arahnya kemana oke baru kita tarik seperti itu dan contohnya seperti ini mungkin bu sulit sekali oke sini sini gitu kan sulitnya yang mana sih gitu kayak gini bu oh biasanya seperti ini ya kayak gitu jadi kita tarik Kak Ima jadi katakanlah ada kadang-kadang kan guru bu sulit ya wes itu loh dikerjakan dulu kayak gitu kan kadang-kadang itu ada contoh ada rumusnya itu di LKS katakanlah seperti itu dibaca di LKS-nya kayak gitu ada kan guru seperti itu Kak Ima iya benar-benar benar-benar semua itu ada di LKS dan sebagainya kayak gitu iya iya oke oke mengerti kayak gitu jadi diajak oke sini-sini 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 kayak gitu kan aja ke sampingnya kita Kak Ima nah disitu ada nilai-nilai positif untuk yaitu tadi pandangan mereka terhadap kita oke nah ini penting ini passing leading oke passing itu apa sih gitu passing itu kayak proses komunikasi yang berupaya untuk menyamakan diri kita dengan lawan bicara ya kayak mirroring tadi loh Bu Ima hampir sama ini passing leading jadi kita itu umpan ya ngasih umpan ketika umpannya sudah kita kasih apa oke kita ikutin dulu ketika kita udah dapet oh kayaknya udah mau strike nih kita angkat itu sama halnya dengan passing leading anggapnya udah pancing kayak gitu kayak gitu passing leading kalau di marketing itu kayak gini Kak Ima kalau dalam hal marketing kita ikutin dulu oh iya kayak gitu hp-nya kayak gitu bagus nih ramnya ramnya ini lebih enak ini kayak gitu terus tapi saya punya yang lebih bagus lagi kayak gitu itu oke mengarahkan secara halus ya secara halus top selling lah ya betul kalau dalam hal pendidikan kita juga kayak gitu ikutin dulu bu udah capek nih kayak gitu oh iya iya capek ya ya sama kok saya juga capek tapi lebih enaknya yuk relaxasi dulu yuk gitu biar lebih semangat lagi yuk oke 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 ikutin dulu iya capek tapi disitu kita arahkan kita leading leading itu kita tarik pertama itu kita ngikuti dia kalau dianya oke sudah oke kayak gitu udah baru kita leading biar dia mengikuti kita keinginan kita seperti itu oke nah ini nih teknik ada yang real juga iya dong dia rekam diisi kelas itu juga bakalan aktif juga Kak Ima gitu dengan adanya yel-yel simple katakanlah seperti itu yel-yel ini bisa kita lakukan di awal kelas atau di pertengahan atau ketika siswa itu rame Kak Ima kadang-kadang susah hey jangan rame gitu kalau hey jangan rame apa yang terjadi maha rame kayak gitu kan tapi ada kata-kata yang bisa mengubah hey jangan ramai mengubah kalimatnya menjadi kalimat positif iya temannya seperti apa ayo semuanya diem yuk gitu kata ajakan juga kalau kata eh jangan rame jangan ramai tambah rame kalau kita hindari kata-kata negatif ya betul kata-kata negatifnya dihindari dulu Kak Ima nah yel-yel ini yel-yel simple aja gitu oke ketika saya bilang selamat pagi atau semangat pagi gitu kan dia langsung menjawab pagi semangat 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 kayak gitu jadi ketika guru mungkin di tengah-tengah sesi suasana kelasnya nggak kondusif kita bisa menggunakan itu Kak Ima iya 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 bisa digunakan untuk kelas dewasa ya gimana kelas dewasa biasanya jaman gitu ketika kayak gini mungkin ya kan di mungkin di workshop panjang seperti itu yang melalahkan tentunya membuang waktu bukan membuang waktu yang punya waktu yang cukup panjang lah Kak Ima pasti ada bosennya ada ngantuknya kayak gitu kan yaudah kita selipin semangat iya 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 pernah tahu sih iya kan iya iya nggak usah yang panjang banget gitu kayak iya iya mau ada apa namanya pertandingan kayak itu oke menarik nih jadi cuman hanya kata-kata satu kata aja semangat pagi gitu jadi siswanya diarahkan untuk apa kayak gitu saya yakin semua sahabat-sahabat guru cita yang selama ini sudah melakukan hal ini Kak Ima tentunya bagi yang sudah untuk menghidupkan suasana yang awalnya agak kondusif yang kurang ini bertarik bisa dilakukan kemudian disini ada bangun interaksi dua arah Kak Ima saya pakai teknik dua sama tiga teknik dua sama tiga jadi kadang ada tipe guru itu yang seperti ini Kak Ima menjelaskan terus gitu kan dari awal sampai akhir teori terus kayak gitu nah disini dengan teknik tujuh tiga itu tujuh menit dan tiga menit Kak Ima maksudnya gimana maksudnya seperti ini Kak Ima tujuh menit kita menjelaskan materi setelah itu tiga menit kita memberikan pertanyaan atau mereka boleh bertanya pada kita Kak Ima jadi kayak mengecek ya apakah mereka masih mengikuti apakah paham betul jadi gak harus kita menjelaskan dari awal sampai akhir Kak Ima jadi boleh lebih singkat lagi mungkin pertopik ya Kak Ima bisa langsung kita tanyakan kira-kira ada yang perlu ditanyakan gak gitu ayo coba apa yang perlu didiskusikan dari topik ini lebih enaknya seperti itu apa yang perlu didiskusikan seperti itu jadi siswa-siswi itu juga bakalan aktif juga Kak Ima makanya kita bangun interaksi dua arah interaksi antara guru ke murid dan interaksi murid ke guru seperti itu Kak Ima oke dan ini berikan relaksasi ini penting sekali sebenarnya kadang-kadang dalam waktu 40 menit kalau mengajar di sekolah itu itu full pengajaran full dengan materi full dengan soal-soal siswa-siswi juga bakalan bosen sebenarnya kita aja yang dewasa kadang-kadang ikutin pelatihan dari awal sampai akhir enggak ada jedanya pusing benar-benar berikan relaksasi disini ada teknik 23 20 sama 3 20 menit sama 3 menit ketika kita mengajar katakanlah sudah 20 menit kita bisa memberikan relaksasi 3 menit saja Kak Ima 3 menit ini guru bisa melakukan yaitu tadi mungkin bisa salah satunya dengan cara puter musik relaksasi Kak Ima semua siswa-siswi yuk kita bareng-bareng untuk relaksasi supaya lebih tenang lagi lebih nantinya akan menjadikan kita lebih bersemangat setelah melakukan relaksasi seperti itu jadi di sesi relaksasi ini kita harus menerapkan yang tadi Kak Ima yang induction dan sebagainya tapi tidak benar-benar buat mereka tertidur enggak cuma relaksasi sekilas relaksasi aja mungkin saya kasih contoh seperti ini Kak Ima semua siswa duduk dengan tenang tanpa suara duduknya tetap tegak atau bersandar dengan kakinya itu kaki yang lurus seperti itu Kak Ima jadi enggak boleh dinaikkan atau apa seperti itu pejamkan mata putarlah musik kayak instrumen relaksasi seperti itu tiga menit saja itu efeknya luar biasa Kak Ima dengan menggunakan musik saja ini dengan musik bisa ya hanya musik bisa ya sesimpel nguterin musik sesimpel itu jadi mulai saat ini ayo diterapkan teknik relaksasi di 20 sama 3 menit ini luar biasa karena pikiran kita itu juga perlu untuk istirahat sejenak seperti itu Kak Ima supaya apa dengan kita istirahat sejenak seperti itu kita nantinya setelah relaksasi bisa akan lebih luar biasa untuk menyerap sebuah ilmu kayak gitu Kak Ima jadi di download aja nanti di internet itu banyak kok Kak Ima untuk musik-musik relaksasi itu banyak sekali relaksasi nah ini anchor ketika seseorang sudah melakukan sugesti Kak Ima sugesti itu kan kita memberikan kalimat-kalimat positif ke siswa-siswi seperti itu Kak Ima nah anchor ini kayak jangkar kita bisa merecall kembali kata-kata sugesti dengan anchor ini contohnya seperti ini oke semuanya saat ini coba genggam tangannya seperti ini genggam tangannya seperti ini nah bayangkan di genggaman itu penuh dengan semangat penuh dengan mungkin kita bisa masukkan impian-impian mereka kalian punya impian apa sih masukkan dijadikan satu di genggaman ini nah ketika dia menggenggam tangan ini maka semangatnya itu langsung recall kayak gitu Kak Ima jadi ketika kita mensugesti meskipun kita apa ya tidak harus ditidurkan katakanlah seperti itu siswa-siswi kita bisa mengajak untuk bikin anchor ini caranya ayo semuanya berdiri kemudian tangannya dikepal seperti ini masukkan mimpi kalian di sini masukkan semangat kalian di sini kira-kira bayangkan bayangkan kuncinya cuma bayangkan dan rasakan bayangkan ketika kamu memasukkan semua mimpi-mimpumu mimpi-mimpimu di genggaman ini kamu akan merasa bersemangat merasa semangatnya jauh lebih luar biasa 10 kali lipat atau 100 kali lipat dari sebelumnya semakin dia menggenggam erat maka semangatnya juga akan muncul ini bisa juga dilakukan di tengah-tengah ketika mungkin anak didik kita itu mulai males kayak gitu Kak Ima males belajar kan kadang-kadang aduh males bu capek bu atau apa yuk kita bisa bikin anchor seperti itu Kak Ima jadi next nah disini persiapannya untuk persiapan di kelas itu tadi bisa kalau hipnoticing bisa menggunakan apa namanya musik kayak gitu kan nah ini bisa dengan kondisi siswa harus fokus juga mungkin dengan duduk tadi Kak Ima kemudian awali dengan building rapot kedekatan antara guru dan siswanya bangun kedekatan sentuh hati mereka kemudian gunakan kata-kata tiga ini bayangkan hadirkan dan rasakan seperti itu Kak Ima untuk hipnoticingnya next jadi yang paling penting itu adalah building rapotnya membangun kedekatan itu paling penting kemudian passing leading nah ini saya kasih bahasa-bahasa sugestif dapatkah Anda bayangkan dapatkah kalian membayangkan ketika lulus ujian nanti dan dapat memilih sekolah favorit yang kalian suka kalian akan tekun belajar sekarang ini adalah kalimat-kalimat motivasi sugestif yang bisa diberikan kepada siswa-siswi kita kemudian saya penasaran dengan cara kalian materi ini dan membuat kalian lebih pintar sekarang nah ini contohnya seperti ini Kak Imam saya penasaran kamu kayaknya bisa ya mengerjakan materi ini pinter sekali coba ajarin kayak mana sama temenmu ini mungkin temennya yang sebangku mungkin kurang mengerti kita bisa seperti itu nah ini ada jika maka jika maka ini anchor anchor ini yang jangkar tadi Kak Ima oke next nah sudah ya Kak Ima ya sudah selesai waktu yang praktek praktek dulu apa tanya jawab dulu ya praktek dulu aja ya ya praktek dulu aja soalnya pertanyaannya udah banyak juga oke pertanyaannya ya silahkan praktek dulu aja kita langsung undang untuk Bu Hesti yang tadi ingin bergabung untuk dialog interaktif dengan Ibu Oki apakah sudah ada di sini Kak Winnie halo sebentar kita lihat apakah sudah ada di saya stop share dulu ya oh ya ini lagi masuk sebentar lagi kita lihat apakah sudah masuk beliunya tadi kita undang dan saya ingetin lagi untuk Bapak Ibu Guru Cita jangan kemana-mana dulu nanti kita bacakan pertanyaan-pertanyaan sudah masuk dan nanti akan dijawab oleh narasumber kita ada juga link presensi dan link evaluasi yang harus diisi supaya mendapatkan e-sertifikat dari FB Talk pada episode kali ini ada juga giveaway pulsa sebesar 25 ribu bagi penanya yang kreatif dan juga pertanyaannya bisa menginspirasi yang lainnya oke kita tunggu Ibu Esti untuk join halo Ibu Esti halo Ibu Esti halo Ibu Ima Kakak Oki halo Alhamdulillah Alhamdulillah dengar suara saya jelas jelas Alhamdulillah gimana kabarnya ini Ibu Ima Kak Oki baik Westi bisa uncap gak harus uncap eh maka aku ya Allah gak make up apa-apa eh malu it's okay gue Esti wah luar biasa cantik masya Allah eh cewek Bu aku no make up ini oke semua orang itu cantik kalau cewek kalau cowok itu cakep kayak gitu kan ada loh ada loh Kak laki-laki itu cantik aduh ya ya gimana-gimana Mbak Esti sebenarnya sih ada di dalam pertanyaan semua deh tadi ya tadi banyak pertanyaannya makanya saya tawarin mau dialog ikan aktif apa enggak oke silahkan kalau mau berdialog atau praktek sama Mbak Esti eh pertekan apa ini pertekan apa dulu ya gak apa-apa diolak aja langsung tadi yang ditanyakan banyak tadi tanyanya boleh tanya-tanya dulu nanti boleh dikasih sugesti Bu Aki iya boleh-boleh mau tanya-tanya apa ini sugesti sugesti untuk bahagia sugesti untuk bahagia apa Atau Bu Aki mungkin mencontohkan gimana guru untuk merelaksasi siswa nih Bu Aki oke untuk guru merelaksasikan merelaksasi siswa itu dengan cara seperti ini yang pertama tadi kan saya coba untuk download instrumen musik yang kedua gini Kak maaf aku potong bentar maaf aku biasanya kalau di kantor kalau di prode itu sama aku terapkan di anak-anak anakku yang ngeles itu biasanya aku ini aku memakai instrumen tapi dengan suara-suara air yang tenang itu itu apakah bisa tapi kalau untuk aku sendiri aku bisa aku bisa rileks aku bisa kayak enak gitu loh dan anak-anak juga suka oke jadi gini Mbak Esti untuk instrumen itu kita bagi dua ya instrumen untuk supaya siswa-siswi kita atau tenaga apa ya kalau siswa-siswi kita itu untuk lebih rileks sama motivasi untuk dia lebih bersemangat itu beda ya nanti kalau semangat dikasih instrumen yang ada gemerci air itu susah nanti kayak gitu jadi tapi kalau dengan beat-beat gitu gimana kayak kalau musiknya kayak ngebeat gitu untuk boleh semangat nah boleh itu untuk yang semangat ya kalau untuk rileksasi nanti yang pernah saya praktekkan di apa di sedikit itu kapanhari kan saya ini ada dua lagu kan yang pertama memang lagunya slow banget tapi ketika kita mau memotivasi siswa kita ganti lagunya dengan yang semangat kayak gitu jadi ada dua lagu yang harus di-download nantinya seperti itu yang pertama adalah lagu yang benar-benar bikin kita dan semuanya itu relax kayak gitu sampai ke tahapan deep level testnya deep level ininya trendsnya kemudian ke ini yang kedua itu ke terus ke ini apa membangun semangatnya dia seperti itu jadi ada dua ada dua audio yang harus digunakan seperti itu dalam satu momen kita bisa menggunakan dua audio seperti itu kalau untuk ini Kak lalu kan kan kebanyakan anak-anak les di tempat itu kan kayak masih SD SD kelas 1 sampai kelas 3an kebanyakan seperti itu nah kadang ketika aku berbicara sama mereka itu kayak aku tuh masuk ke dunia mereka kayak misalkan aku tuh bukan di posisinya aku tuh bukan di posisinya itu mereka harus 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 masuk ke dunia itu enggak mesti aku yang selalu masuk ke dunia mereka bahkan aku kan juga punya ponakan atau di rumah juga seperti itu tetapi kalau dari bahasa kita itu kita jangan bilang oh ayo nak menu cucu itu seperti tidak boleh gitu kan mesti aku bilang ayo nak sekarang susu dulu yuk gitu jadi aku tuh selalu menerapkannya itu jangan kayak dibuat pelet-pelet gitu ya kan ya jadi terus habis itu kalau ketika kita berbicara sama mereka itu tidak boleh menggunakan kata jangan ya kan ya nanti aku kok dilarang sih itu kan nanti kan buat mensetnya anak-anak kan gimana gitu loh kok aku dilarang-larang sih lebih baik kita menggunakan kata tidak boleh tetapi disertai dengan alasannya kenapa kok tidak boleh ini tidak boleh ini aku mesti gitu aku terhadapkan ke anak-anak sama keselunakan ini juga sama biasa pun ibu ibu ini yang lain ingin tahu silahkan dimulai aja jadi kita bisa menggunakan kata-kata boleh kok kata boleh kok kesana tapi nah seperti itu ada kita mengikutinya dengan kata-kata boleh tapi disertai dengan kata-kata kalimat itu tadi tapi boleh seperti itu ya seperti misalkan gini contohnya kan apona kan dirumah kan mesti bilang wah kakak minta coklat iya boleh tapi nanti kamu sakit batuk gimana mau minum obat tak gituin gitu kayak coklat luar biasa itu sudah mempraktekkan itu salah satu dari contoh kalimat sugestif itu mbak Hesti ya jadi sebelum aku tahu sebelum apa ya sebelum sebelum aku tahu kayak misalkan pengen punya hipnoticing atau hipnoterapi atau apalah itu aku sudah tahu sendiri maksudnya otodidak gitu loh maksudnya ya aku tanpa belajar dari manapun enggak jadi aku sendiri otodidak sendiri gitu jadi kalau karena kan mungkin kejiwaan ibu keluar mungkin ya disitu mungkin muncul dengan sendirinya muncul dengan sendirinya gitu betul tanpa kita sadari memang kita sudah melakukannya gitu sudah melakukan tanpa kita sadari dan aku semenjak iya betul dan semenjak aku aku tahu kayak misalkan pengen menerangkan tentang ini oh ternyata selama ini aku gini oh benar berarti apa sikapku benar gitu baru sadar gitu terus ini dan bahkan aku juga selalu apa ya kayak selalu mensuggesti diriku sendiri kayak oke lah oke gak apa-apa oke besok besok masih ada hari lagi oke aku harus semangat aku bisa begitu terus kalau misalkan aku lagi ada masalah atau lagi mungkin bukan kalau ya ya biasalah masalah hati kan gitu tapi ya wislah itu anggapan aja itu mungkin lagi menguji seseorang menguji kesabaran gitu ya wislah berarti aku harus bersikap bersikap dewasa harus sadar bersikap bersikap waras gitu aja deh nanti kalau aku lakini nanti aku gak waras gitu aja sih ya siap Mbak Isti Kak Ima ada lagi Kak Ima untuk yang tadi mau relaksasi gak jadi ini ya relaksasi boleh sih jadi apa ya kebuahistinya maksudnya apakah mau di contoh gak sih relaksasinya nanti ketika ini aja ya mungkin lagi kalau kita ada kesempatan lagi atau gimana ini masih ada waktu apa gimana Kak Ima kalau ini kurang 13 menit iya masih banyak pertanyaan yang lain berarti kita jawab pertanyaan yang lain kita coba jawab yang lain dulu kita skip yang relaksasi ya oke terima kasih Ibu Esti untuk terima kasih sudah bergabung berarti semua pertanyaannya sudah terjawab ya tadi banyak banget pertanyaannya di ada yang belum ada yang belum ada yang belum terjawab karena saya undang tadi soalnya banyak pertanyaan ya mungkin mau ngobrol langsung oke deh gak apa-apa kita kita jawab pertanyaan yang lain dulu ya terima kasih Bu Esti sudah bergabung semoga hari minggu lancar dan kita bisa bertemu lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya terima kasih Bu Esti terima kasih Waalaikumsalam terima kasih oke itu tadi Bu Esti Bapak Ibu Guru Cita nah sekarang kita ke pertanyaan yang sudah masuk nih Bu Okie ada Basmawati dari Ibu Basmawati Umu Aufa mau nanya nih Bu gimana cara yang paling mudah dan sederhana untuk mengaktifkan pikiran sadar dan mengaktifkan pikiran bawah sadar oke jadi dua hari yang ditanya gimana cara mengaktifkan yang sadar dan juga bawah sadar secara sederhana oke secara sederhana gimana cara paling mudah dan sederhana untuk mengaktifkan pikiran sadar dan mengaktifkan pikiran bawah sadar jadi pikiran sadar itu ketika mungkin anak ketika siswa kita mulai ngantuk nih nah mengantuk kan sudah mulai ke posisi ini ya beta ya kak kayak gitu mau ke tetang gitu biar dia sadar kembali kayak mana ya kita memberikan kayak tadi ayo ya liar kayak gitu dengan mudah kan makanya tadi saya bilangkan kak apa namanya yel-yel itu tidak harus panjang kali lebar seperti itu kan yaudah kita kasih aja ini penerapan dalam hal ini ya pendidikan ya kak ya di kelas ya kita berlari di ruang lingkup kelas aja dulu jadi kalau di kelas kelas itu nanti kita bisa membangun semangat itu tadi dengan cara mungkin nah kita kasih sentuhan gitu sentuhan apa tadi mungkin ada yel-yel seperti itu dengan mudah itu penyemangat kak dengan musik itu yang saya ini di hipnoticing itu juga bisa berpengaruh musik tiba-tiba kita setel musik yang tiba-tiba pembawaan apa ya kayak instrumennya itu semangat kayak gitu itu bisa tapi yang saya tegaskan disini coba nanti ibu bisa menggunakan teknik itu tadi pakai yel-yel oke langsung ketika saya bilang mungkin apa tadi mungkin ibu bisa membuat yel-yel sendiri lah yang lebih cocok untuk di kelasnya ibu seperti itu kan kalau saya pribadi tadi semangat pagi kayak gitu kan kemudian dia pagi-pagi semangat mungkin atau seperti itu dengan tepuk tangan nah dia bakal lebih ini sambil ayo coba ayo tarik nafas tarik nafas dengan berdiri ya ayo coba berdiri semua berdiri semua ayo kita sama-sama yuk cas semangat yuk cas semangat gimana sih ayo cas semangat oke genggam tangannya tadi itu itu yang untuk mengaktifkan pikiran sadar kalau itu iya untuk mengaktifkan pikiran sadar kalau yang bawah sadar kalau bawah sadar kita bikin dia relax malahan seperti itu dengan cepat tarik nafas tadi ya iya seperti itu paling mudah itu oke sekarang tarik nafas hembuskan perlahan lewat mulut lebih relax semakin anda ya mentarik nafas lebih dalam hembuskan maka anda merasakan kenyamanan yang luar biasa nyaman ya oke oke baik itu tadi pertanyaan dari ibu masyawati dan itu repeat repeat harus diulang ya repetition ya sampai berapa kali ini malah berapa kali tergantung dari gak berapa kali sih tergantung dari si kliennya kak seperti itu kak mungkin dari ya lima kali atau berapa boleh lah kalimat-kalimat ya jauh lebih rileks jauh lebih santai jauh lebih nyaman itu diulang siap siap oke ini dari Pak Endi Pandu yang pertama apakah afirmasi termasuk hypnotherapy ini bu ok afirmasi itu termasuk oke saya boleh jawab ya kak Imah jadi afirmasi itu termasuk dari kata sugestif sebenarnya saya bisa saya cantik saya 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 semangat saya terbaik kayak gitu-gitu ya betul kak Imah betul sekali jadi kalau guru seorang guru itu harus punya afirmasi yang positif sebelum masuk kelas usahakan bangun tidur afirmasi setelah sebelum tidur afirmasi juga kak Imah untuk diri sendiri sebenarnya makanya di hypno teaching ini kita terfokuskan dulu ke apa ya tujuannya mengajar itu apa sih gitu loh niatnya apa sih mengajar itu kayak gitu kan semua itu berawal dari guru gitu baik gurunya siswa semangat gaknya siswa itu juga dipengaruhi dari gurunya seperti itu kalau gurunya gurunya yang termasuk kategori baik tadi bukan kategori yang guru bayar atau guru nyasar itu bakal luar berusaha kak Imah seperti itu jadi kita ubah dulu diri kita terutama pengajar seperti itu kak Imah oke pertanyaan selanjutnya sebenarnya kakak jangan itu apakah tidak diproses oleh otak diproses kak Imah tapi untuk pemrosesannya itu bakal lebih sensitif kayak gitu kakak jangan terproses tapi lebih sensitif nanti hasilnya untuk kita mau mensugesti orang itu ada kata-kata yang rancu nanti di otak kita oh gitu itu berlaku untuk semua usia bisa berlaku untuk semua usia oke kalau kepasangan gitu berarti kamu jangan macem-macem berarti macem-macem dia pikirannya apa ngeblokkan ada filternya filter itu kalau menangkap kata-kata negatif itu juga ini oke itu berarti berlaku semua usia ya bapak-ibu bapak-bapak ibu-ibu bisa diperaktifkan buat masangan di rumah jangan pakai kata-jangan lebih baik jangan pakai jangan jangan lagi bisa ya sejak kultur kita terus melakuk jadi terus jangan harus diperaiki betul kita boleh kayak kalau di rumah boleh boleh adik main HP kayak gitu tapi padahal kan sekarang itu anak-anak itu kan kecanduan game dan sebagainya kan boleh main boleh main tapi asal mungkin seperti itu pertanyaan ketiga apakah kalau kita pakai hypno teaching siswa kita harus kita tidurkan oke jadi ada beberapa kategori hypno teaching yang pertama siswa kita bisa kita tidurkan memang kita bisa menidurkan siswa makanya tadi di awal saya ulas ya tahapan hypnosis itu seperti apa ada induksi ada dipening ada sugesti terminasi dan sebagainya kan Kak Ima nah itu jadi kita memang di tahapan relaksasi tadi kan saya bilang Kak Ima saya 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 arahkan bahwasannya tenaga pengajar kalau bisa itu menggunakan relaksasi di 20 menit dan 3 3 menit ya 20 menit kita belajar 3 menit kita relaksasi betul relaksasinya seperti apa pertama oke semuanya ayo kita relaksasi bareng-bareng yuk supaya pikiran kita lebih santai lagi lebih tenang lagi atau mungkin bapak ibu punya bahasa karena bahasa setiap kelas itu berbeda Kak Ima setiap bahasa setiap level of apa ya grade-nya siswa itu juga beda mungkin tingkatannya siswa SMP itu bahasanya bahasa yang gimana seperti itu kan kalau SD itu bagaimana itu disesuaikan cuman dengan jangan langsung ayo kita hipnotis bareng-bareng no jadi kita kita bilangnya itu ayo yuk kita relaksasi bentar yuk pikirannya biar lebih enak lebih enjoy yuk gimana bu caranya gimana bu caranya Bapak Ibu bisa menggunakan kayak gini oke sekarang kalian duduk santai duduk manis pejamkan matanya tarik nafas ajarkan untuk itu tarik nafas sembuskan setiap kali menghembuskan nafas maka semakin tubuh itu rileks santai seperti itu oke terima kasih kemudian di akhir sesi putarkan mungkin musik yang lebih strong ya Kak Ima yang lebih supaya membangkitkan lagi membangkitkan lagi dan jangan lupa sugesti dan setelah kalian kalian semua melakukan relaksasi ini kalian akan bangun dari relaksasi ini dengan kondisi yang luar biasa semangat seperti itu karena kalian ada siswa-siswi yang semangat belajar siswa-siswi yang luar biasa hebat seperti itu Kak Ima jadi kita sugestikan seperti itu jadi di sesi relaksasi itu bukan hanya dia akan tidur ngorok enggak kita kasih sugesti sugestinya yang awal memang kita menjadikan dia relaks tapi setelah itu kita terminasi terminasi itu bangun kita bangunkan dia setelah ini kalian akan bangun dan akan merasakan sensasi energi yang luar biasa semangat untuk melanjutkan pelajaran ini intinya seperti itu Kak Ima baik terima kasih kemudian ada lagi pertanyaan dari Ibu Mufilia Nurhasana apa kekurangan dan kelebihan menggunakan hypnoteaching kalau kelebihannya tadi tidak ya kekurangannya apa nih kelebihannya oke kita bahas kekurangannya dulu ya Kak Ima kekurangannya itu mungkin kalau di siswanya terlalu banyak memang itu tantangan bukan kekurangannya tantangan banget buat pengajar karena pengajar harus benar-benar melakukan pendekatan secara personal juga iya kan seperti itu kalau dalam hypnoteaching itu memang kita harus benar-benar membangun keakraban seperti itu kalau kita melakukan hypnosis mungkin dengan cara apa tadi relaksasi kan seperti itu kita butuh jangkauan untuk menjangkau siswa kita mungkin ada yang tertidur beneran yang tertidurnya itu kita arahkan jangan sampai dia gebuk ke samping atau ke kanan seperti itu Kak Ima jadi kita harus ini apa tantangannya jadi harus ada yang harus ada posisi atau situasi yang mengantisipasi gitu ya jadi setting dulu jadi kalau saya tidak bilang kekurangan mungkin tantangan benar challenge-nya di situ jadi harus dipersiapkan kira-kira kalau orangnya tidur harus ada temannya di sebelahnya atau bagaimana kayak gitu ya tidak harus timut menyiapkannya sih hanya ada ada pendukung lah di sekitarnya oke dan apa kalau untuk kelebihannya kan luar biasa Kak Ima ya jadi jadi interaktif kayak gitu kan kemudian jadi lebih apa ya bersemangat lah gitu kita bisa menyemangati apa siswa juga bisa self-hypnosis-nya juga bisa kayak gitu kan ya benar sekali jadi siswa nanti pikirannya positif terus dan semangat untuk belajar itu Kak Ima selanjutnya dari Bapak Muhammad Maskur izin tanya Kak Oki apakah hard-hard teaching ini efektif untuk diaplikasikan pada seorang yang punya masalah mental block mental block itu udah kayak gini Kak Ima mental block itu yang filternya tadi itu loh Kak Ima itu mau menuju alam bawah pikiran bawah sadar itu gak bisa kayak say over thinking gak sih jadi kayak mikir macem-macem jadi kayak gak bisa masuk apa gitu kan dia udah gak mau kan udah alah apa alah apa itu butuh pendekatan orang yang punya mental block itu bisa asalkan dari bagaimana cara kita mendekati si klien ini seperti itu oh building report nya tadi ya sejauh jadi building report itu paling penting itu sebenarnya di hipnosis apapun itu yang paling penting di situ membangun kedekatan keakrapan kalau orang sudah akrap meskipun dia punya apa ya udah mental block nya tebal banget itu bisa dengan cara itu tadi seperti itu Kak Ima ya begitu oke Pak Maskur bisa Pak Maskur dengan catatan harus melalui pendekatan tadi ya baik selanjutnya dari Ibu Fitria Ulfa borong juga ditanyanya apakah ada perbedaan penerapan antara hypno-teaching di jenjang TKS, DSMV, SMA ABK mahasiswa mengingat tadi contoh yang diberikan Kak Oki kayak contoh untuk kesiswa TK dan SJ nah gimana nih apalagi ini yang menarik ini mahasiswa dan APK nah gimana nih bisa kasi jadi semuanya tuh bisa kok diaplikasikan gak ada perbedaan khusus sebenarnya tapi kalau untuk ke anak-anak kecil memang kita pendekatannya beda kita perbedaannya cuma di pendekatan pendekatannya gimana teknik untuk building rapor kemudian passing leadingnya tadi ya itu seperti itu kalau ke mahasiswa tentunya lebih mudah saya rasa oh gitu yang yang beri dirubah itu apanya bahasanya atau kita ngikutin bahasa oh iya yang kayak mirroring tadi kita ngikutin bahasa kita ngikutin mungkin gerak tubuhnya juga seperti itu hai kayak gitu kan gimana hai atau apa kita kasih gerak kayak gitu kayak gitu jadi kalau untuk anak SMP selama ini saya juga terapkan di SMP SMK trial gimana itu juga sama antara anak SMP sama anak SMK beda kayak bahasanya Kak Ima jadi kita memang harus menyatukan gaya bahasa kerak tubuhnya kita kemudian ya body language kayak gitu kemudian mirroring tadi ya benar mirroring tadi oke pertanyaan kedua bagaimana menyikapi siswa yang tidak berhasil di hypno teaching apakah harus dicoba berkali-kali nih gimana nih atau harus sudah berhenti lah mungkin gak bisa dia pakai cara ini atau gimana oke gak berhasil ini masalahnya gak berhasilnya dimana dulu dalam hal apa oh perlu dilihat ya kan banyak kan masalah siswa itu gak hanya satu kan Kak Ima ada yang masalah semangatnya ada masalah yang mungkin ditimbulkan dari rumah ada masalah yang timbul dari lingkungan pertemanan juga seperti itu Kak Ima ya kemudian ada yang timbul banyak sekali kan masalah-masalah siswa itu makanya kita kita bangun dulu gitu loh free talk intinya kita kayak apa ya pendekatan masalah apa sih yang kira-kira dihadapi oleh satu siswa ini kok nah kalah aja kayak gitu oke oke jadi nanti kalau masalahnya itu sudah hilang insya Allah bisa ya di hypno teaching bisa dimasukin bisa kita iya kita passing itu kan kita menyamakan kayak frekuensi kan sama dia gitu loh kita kita gali kira-kira permasalahan siswa itu apa kayak gitu loh masalahnya apa kamu kok masih ini aja gitu males aja kayak kenapa sih gitu kadang-kadang guru alah yowes lah kamu gak mau belajar yaudah kayak gitu kan udah capek gurunya juga tapi guru baik itu kan tidak seperti itu kak ya justru peduli justru peduli 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 siswanya kayak gitu kan mengerti apa bukan kita oh ya mengerti siswa mulu kan gitu enggak tapi dengan kita mengerti siswa kita dengan mudah untuk leadingnya seperti itu untuk mengajar mereka ke arah yang lebih baik mungkin seperti itu kan kak Ima iya terus ini pertanyaan selanjutnya bagaimana menyikapi atau menghimnosis guru yang tidak mau berproses untuk maju dan ingin hasil maksimal gurunya ini ini gurunya tanyakan gurunya atau setelahnya ini mau hipnosis tanyain dulu kalau diajak taju ya mungkin guru-guru yang berpikiran ya sudah lah atau menyerah gitu ya pakai cara-cara lama-lama gitu gimana nih apakah bisa itu akan kerja bisa kan hipnotizing itu kan enggak harus siswanya yang terhipnotis tapi kan gurunya juga harus terhipnosis harus memiliki sugesti positif juga kayak gitu Kak Ima jadi kita kembali lagi pada poin satu adalah niat niat dari guru untuk ngajar itu apa seperti itu apakah kita kembali lagi makanya yang poin-poin yang tadi di awal itu penting juga Kak Ima apakah guru sadar tentang kewajibannya kayak gitu oke prosesnya sama ya ini maksudnya menghipnotis guru yang tidak mau berproses maju berarti kan dia mau apa ya intinya mensugesti teman kerjanya untuk supaya sama-sama berproses untuk maju oh bisa sama ya berarti prosesnya pendekatan juga pendekatan makanya kenapa sih kenapa sih kok apa namanya kamu males banget ngajar kenapa kayak gitu kan ngapain sih gitu dia gak tau ini sistemnya disini gak enak atau apa kayak gitu kan jadi harus digali permasalahannya gali dulu permasalahan oh iya memang gitu kan kita kasih passing oh iya memang kalau seperti itu ya memang kayak gitu tapi kita kembali lagi kita niatkan untuk apa gitu kan kewajiban apa itu kita hanya pakai passing leading aja kalau itu passing leadingnya udah ada dua ya sama juga termasuk oke ini sama juga termasuk ada lagi tambahan kalau ke rekan kerja Airi dan Julit itu pertanyaannya nih ini Julit oke ya sama sebenarnya Kak Ima kamu saya apa sih kamu saya apa sih kalau Julit sama aku gitu semuanya itu kalau kita mau menghadapi sosok kayak gini kalau dirapat ya kalau ini kita bicara mungkin rapat rapat sekolah atau apa kita punya ide tapi kita selalu dimentahin ini ya ya ada yang kayak gitu sih kita pasti dimentahin ya itu kita passing dulu kayak gitu oh iya memang ada ada nih contohnya Kak Ima punya metode A kayak gitu oh Kak Ima kayak gini metode A disarankan kayak gitu semuanya terfokus pada pada Kak Ima gitu tapi kita punya ide bagaimana ide kita itu diterima juga seperti itu Kak Ima jadi dengan seperti itu oh iya memang metode A itu metode yang bagus seperti itu tapi banyak sekali metode-metode yang mungkin yang bukan yang mungkin yang bisa diterapkan dalam pengajaran ini seperti metode B dan metode C nah orang sudah mulai terfokus sama kita awalnya kita passing dulu kan kita menghargai dong menghargai metode apa yang di ucapkan mungkin guru A atau guru B oh iya memang pakai metode A itu bagus tetapi saya punya metode-metode ini seperti itu kita bisa menggunakan oh iya ya seperti itu jadi orang akan mempertimbangkan bukan ditolak secara mentah-mentah oh Kak gak usah pakai metode itu metode ini pakai ini itu caranya Kak Ima untuk sekilas kalau kita bisa menggunakan passing leading dengan baik itu luar biasa kalau kita mau menyampaikan ide atau kegegasan seperti itu jadi kita itu gak ditolak mentah-mentah seperti ini Pak Ima pakai bahasa passing leading itu pasti ada kesempatan seperti itu ya 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 paham oke ini pertanyaan yang paling terakhir dari Ibu Sutri Bu Oki boleh tanya ya bagaimana cara menghadapi siswa yang usil atau ekstra aktif sehingga terkadang merugikan temannya yang lain hipnoterapi apa yang usil yang hiperaktif hiperaktif sebenarnya semua masalah itu poinnya di building rapor tadi Ibu Ima di pendekatan setelah di pendekatan baru kita sugesti passing leading baru sugesti jadi sejauh Ibu Sutri mungkin pendekatan Ibu Sutri nanti diharapkan bisa mendekati dia menyamakan frekuensi dengan cara mungkin kebiasaannya dia apa oke kayak gitu kan boleh kamu kayak gitu kayak gitu tapi sebenarnya bahasa-bahasa itu kayak solusi untuk menangani sebuah masalah itu kuncinya di building rapor sama passing leading aja sih Ibu kayak gitu semuanya kalau usil yaudah kita deketin dia dimana kalau anaknya tidak mau terus perang masalahnya apa tidak bisa tergali masalahnya yang membuat dia itu usil berarti kan building rapornya kurang joss kayak gitu itu apa harus ke anaknya atau kita bisa menyelidiki ke orang tuanya atau keluarganya gitu atau harus ke anaknya harus ke calon yang kita hidup untuk kayak gini kalau di kasus di sekolah itu kita deketin anaknya kayak gitu harus anaknya ya oke berarti harus dikat pelang-pelang ya meskipun susah ya oke butuh butuh proses jadi kita pakai building rapor teknik A katakanlah gitu oh gak bisa mendekati dia pakai ini oke kayaknya mendekati dia itu harus kayak gini gitu seperti apa sebenarnya kuncinya di pendekatan dulu kalau pendekatannya sudah oke dia pasti kok nanti dia bakal kita kasih terang ya kasih bahasa sugestif ya jadi bahasa sugestif itu juga mempengaruhi bahasa facing leading tadi itu loh oke oke ya benar-benar baik terima kasih Bu Oki telah menjawab semua pertanyaannya banyak banget terima kasih setelah ini kita ada sesi sama Kepin jadi Bu Oki bisa istirahat dulu nanti kita umumkan sama-sama pemenang yang bisa mendapatkan giveaway pulsa sebesar 25 ribu kita pilih dua pemenang ya Bu Oki baik terima kasih Sampai ketemu nanti materinya bagus sekali nanti kita ketemu lagi ya semoga bermanfaat ya ya oke terima kasih nanti kita ketemu lagi untuk menghubungkan dua pemenang yang biasa of KM dulu baik Kepin halo Kepin Kepin ada di sini halo Kek Ima ada oke apa kabar baik Kek Ima dari tadi aku nyimak banget nih Bu Oki dan Kek Ima dan Bapak Ibu Guru semua bahasa hipnot teaching keren banget materi ya bener sekali oke silahkan Kek Ima untuk menghubung adminsis kita sekarang ya katanya tadi juga bisa menghubungkan presentasi-presentasi kayak gini oke silahkan Kek Ima oke terima kasih Kak Ima selamat siang Bapak Ibu Guru semua terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang masih setia mengikuti event FB Talk dari Kejar Cita nah di sini saya Epin dari Kejar Cita mohon izin untuk memperkenalkan sedikit apa sih Kejar Cita itu website yang kita punya dan kanal-kanal lainnya milih Kejar Cita nah Bapak Ibu Guru tadi sebelumnya juga sudah pembahasan dengan Bu Oki materinya bagus tentang hipnot teaching jadi kalau mengajar itu ada tekniknya supaya membuat siswa itu nyaman dan materinya bisa tersampaikan dengan baik nah Bapak Ibu Guru untuk mengajar lebih mudah tentu harus ada penunjangnya Bapak Ibu Guru salah satunya adalah LMS atau Learning Management System nah di Kejar Cita kita sendiri punya Bapak Ibu Guru LMS namanya kejarcita.id buat Bapak Ibu Guru yang belum pernah buka atau cek-cek website Kejar Cita coba dibuka kejarcita.id dan nikmati fitur-fitur yang ada di dalamnya nah LMS kita tersedia untuk sekolah guru maupun siswa nah untuk Bapak Ibu Guru yang belum punya akunnya silahkan daftar lebih dulu kalau misalnya sudah punya akunnya bisa masuk untuk mulai menggunakan LMS Kejar Cita nah ini misalnya kita masuk sebagai guru ada apa sih di Kejar Cita itu nah jadi ketika Bapak Ibu Guru login ke website Kejar Cita ini adalah tampilan yang bisa Bapak Ibu Guru lihat ya jadi disini ada fitur dashboard rencanakan laksanakan dan evaluasi jadi tugas Bapak Ibu Guru dalam mengajar itu sudah terintegrasi dalam website Kejar Cita nah di bagian di bagian dashboard ini adalah profil ya profil Bapak Ibu Guru semua dan pemberitahuan nih seberapa aktif Bapak Ibu Guru menggunakan LMS Kejar Cita nah di bagian rencanakan nah disini ada banyak sekali RPP satu halaman yang bisa Bapak Ibu Guru gunakan RPP-nya sangat lengkap dan juga menggunakan metode yang menarik mulai dari literasi numerasi PBL PJBL discovery learning dan juga contextual teaching learning nah selain bank RPP yang sudah disiapkan Kejar Cita Bapak Ibu Guru juga bisa buat RPP sendiri nih di RPP saya jadi Kejar Cita itu tidak mau menutup kreativitas Bapak Ibu Guru tapi kita mau memberikan kemudahan atau akses pembelajaran kepada Bapak Ibu Guru semua dimana di fitur buat RPP Bapak Ibu Guru bisa langsung buat RPP satu halaman dengan template yang sudah Kejar Cita siapkan nah disini nanti kalau sudah dibuat RPP-nya Bapak Ibu Guru bisa klik simpan draft nah RPP-nya bukan hanya tersedia dalam digital aja ya tapi juga bisa Bapak Ibu Guru cetak jadi lebih mudah dan hemat waktu nah selain itu ada fitur yuk berliterasi nah ini adalah fitur yang bisa Bapak Ibu Guru gunakan ketika waktu luang untuk mencari informasi atau tips-tips seputar pembelajaran dan juga ada fitur komunitas dimana Bapak Ibu Guru bisa mengikuti komunitas yang ada di Kejak Cita kita ada komunitas di Facebook seperti saat ini yaitu namanya komunitas Guru Cita dan juga komunitas Guru Cita di Telegram kita juga ada Youtube-nya Instagram dan juga blog nah lalu di bagian laksanakan di bagian laksanakan ini ada banyak sekali Bapak Ibu Guru fiturnya mulai dari fitur komunikasi dimana di dalamnya ada kotak masuk disini Bapak Ibu Guru bisa mengirim pesan ke partner guru atau siswa lalu ada juga tanya-jawab nah tanya-jawab ini juga bisa digunakan untuk interaksi Bapak Ibu Guru bersama siswa dan ada juga kalender kalender ini berguna nih untuk Bapak Ibu Guru misalnya membuat jadwal kegiatan sekolah atau jadwal ulangan harian dan lain sebagainya bisa ditandai di kalender ini lalu di bagian fitur tugas Bapak Ibu Guru bisa kirim tugas ada juga kirim kuis dan juga kirim materi kuis dan materinya juga udah tersedia nih dikejar cita jadi Bapak Ibu Guru bisa langsung berikan aja ke siswa-siswinya nah di bagian administrasi ini Bapak Ibu Guru bisa mengedit daftar siswa yang Bapak Ibu Guru ajarkan lalu bisa mengabsen kehadiran siswa di kelas ini contohnya ya Bapak Ibu Guru nah jadi ini adalah contoh fitur absennya Bapak Ibu Guru misalnya mengajar di tanggal dua Bapak Ibu Guru tinggal di edit aja nih ada berapa siswa yang sakit izin dan alfa misalnya ada yang sakit satu izin satu alfa satu nah nanti setelah di edit sesuai dengan daftar kehadiran siswa tinggal klik simpan nah jadi sudah sudah di edit ya Bapak Ibu Guru kehadiran siswa yang sakit yang izin dan yang alfa jadi lebih mudah nih Bapak Ibu Guru dan juga paperless nanti Bapak Ibu Guru juga bisa mencetak absensinya seperti itu lalu ada juga rapor nah hasil penilaian siswa bisa Bapak Ibu Guru simpan dalam website Kejar Cita dan juga bisa dicetak selanjutnya di bagian evaluasi nah di bagian evaluasi ini ada kumpulan soal-soal yang tersedia di Kejar Cita mulai dari soal HOT soal AKM soal LOT dan lainnya dari berbagai mata pelajaran dan juga tingkat siswa-siswi jadi sangat lengkap sekali nih Bapak Ibu Guru Bapak Ibu Guru tinggal pilih aja mau soal yang mana yang diberikan ke siswa nah disini tinggal klik buat soal apakah mau soal SI atau soal pilihan ganda atau kalau misalnya buat ujian tinggal klik aja di buat ujian mau yang direkomendasi dari Kejar Cita pilih acak atau Bapak Ibu sistem akan memilih acak atau pilih soal jadi Bapak Ibu Guru bisa memilih soal-soal sendiri yang ada di Kejar Cita seperti itu nanti Bapak Ibu Guru bisa langsung coba sendiri ya kalau sudah punya akunnya nah lalu juga ada fitur soal saya nih jadi selain menggunakan bank soal yang disediakan oleh Kejar Cita Bapak Ibu Guru juga bisa membuat soal sendiri yaitu di fitur soal saya nah ini kebetulan akun saya belum pernah buat soal nih tapi kalau misalnya Bapak Ibu Guru pengen buat caranya adalah tinggal klik yang dibuat soal ini lalu pilih mau soal yang SI pilihan ganda atau embed nah jadi nanti Bapak Ibu Guru tinggal edit-edit sendiri soalnya ketik mau soal apa terus jawabannya apa apakah jawabannya nanti di perlihatkan kesiswa atau tidak ini bisa diatur atau di edit sendiri seperti itu Bapak Ibu Guru jadi dengan adanya LMS dari Kejar Cita Bapak Ibu Guru bisa mengajar lebih efektif dan juga lebih efisien tentunya jadi tunggu apa lagi nih Bapak Ibu Guru ayo yang belum punya akunnya segera buat akun Kejar Cita dan juga bisa daftarkan akunnya sebagai akun premium ya Bapak Ibu Guru supaya bisa menikmati semua fitur-fitur dari Kejar Cita seperti itu nah selain dari website kita juga ada Youtube-nya ya Bapak Ibu Guru namanya Youtube Kejar Cita buat Bapak Ibu Guru yang belum subscribe Youtube kita ayo di subscribe dulu karena konten-konten yang kita buat sangat bagus sekali Bapak Ibu Guru dan juga bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk siswanya kita ada video tentang cerita legenda dongeng animasi lalu juga ada pembahasan soal dan juga yang terbaru Bapak Ibu Guru ada penjelasan tentang profil pelajar Pancasila jadi untuk persiapan di kurikulum Merdeka nanti Bapak Ibu Guru bisa kasih tahu kesiswanya apa sih profil pelajar Pancasila itu melalui Youtube atau video di Youtube Kejar Cita Seperti itu Nah selain ada Youtube kita juga ada blog blog kejar cita dot id Nah disini ada berbagai jenis artikel seputar pendidikan ya Bapak Ibu Guru tips mengajar dan juga informasi informasi pendidikan lainnya Nah disini tulisannya bisa Bapak Ibu Guru baca untuk menambah pengetahuan menambah informasi dan juga sebagai bahan literasi Bapak Ibu Guru ya Nah selain dalam bentuk bacaan kita juga ada nih dalam bentuk infografis kalau dalam bentuk infografis ini cocok banget nih buat Bapak Ibu Guru yang gak suka bacaan banyak tapi pengen tahu informasi di dalamnya apa itu bisa lihat aja di infografis kita dan di blog Kejar Cita kita juga sering update event-event baru nih dari Kejar Cita jadi Bapak Ibu Guru sering-sering buka blog Kejar Cita untuk mengetahui event-event yang akan datang dan nanti nih Bapak Ibu Guru kita ada workshop premium nih untuk Bapak Ibu Guru semua tentang panduan praktis membuat soal AKM literasi dan numerasi ini pelaksananya tanggal 29 sampai 30 Juni 2022 nah kalau Bapak Ibu Guru yang belum daftar coba daftar sekarang karena workshop premium ini sangat berguna sekali ya Bapak Ibu Guru selain menang pengetahuan juga Bapak Ibu Guru nanti bisa mendapatkan sertifikat senilai 32 JP dan juga untuk mempersiapkan asesmen nanti ya Bapak Ibu Guru ya di bulan Agustus atau September jadi waktu-waktu luang waktu-waktu liburan sekolah bisa digunakan untuk belajar dan meningkatkan kompetensi nah itu aja sih Bapak Ibu Guru terima kasih banyak atas perhatiannya jangan lupa untuk sering cek-cek kanal-kanal milik kejarcita.id supaya gak ketinggalan informasi dan event-event dari kita terima kasih Bapak Ibu Guru saya kembalikan lagi ke Kak Ima baik terima kasih untuk Kak Epin atas presentasinya jadi ada juga yang tanya premiumnya berapa nah kalau pengen tahu premiumnya harganya berapa nanti bisa masuk aja bikin akun dulu nanti klik halaman premium atau ada tanda karena kota disitu biasanya ada beberapa plan atau ada beberapa tarif gak mahal kok paling hanya 100 ribu sampai kok gak sampai 1 jutaan lah ada yang 100 ribu paketnya macam-macam nih Bapak Ibu Guru jadi silakan masuk untuk dan ada juga paket yang berhubungan sama pelatihan jadi ada bonus pelatihan gitu jadi tenang aja pasti ada yang pasti bermanfaat lah dengan ikut akun kejercita.id yang free juga boleh yang premium juga boleh bebas oke baiklah itu tadi sesi dari Kak Epin sayangnya karena suatu hal Bu Eki sudah leave dari room ini jadi saya tinggal mengumumkan ya siapa saja pemenang yang berhak mendapatkan pulsa sebesar 25 ribu sebagai giveaway kita yang pertama adalah pemenang pertama adalah Bu Hesti Bu Hesti tadi sudah gak malah sama kita oke Bokil ada di sini selamat saya kira sudah hilang mau coba join lagi oke baik Ibu dan kemudian yang kedua adalah tadi yang ngomongin tentang siswa yang usil dan hyperaktif ada Ibu Sutri Ibu Sutri Winurati selamat untuk Ibu SMP dan Ibu Sutri oke Ibu Oki terima kasih sudah hadir di FB Talk kali ini untuk berbagi ilmu Boki mau ada closing statement nih buat kita semuanya sebagai para pendidik dan juga orang tua oke jadi kalau saran apa ya masukkan dari saya jadilah guru baik seperti itu jadi ubahlah niat kita dalam ya menuju kecerdasan anak bangsa seperti itu jadi kalau mau masuk ya jangan suka pakai wajah yang cemberut intinya masuk kelas wajah yang happy ya harus happy selalu yang penting ubah mindset kita dululah niat kita dulu baru kita bisa mengajar memberikan pengajaran yang lebih baik tentunya seperti itu semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan hari ini dan barokah seperti itu amin 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 baik terima kasih selamat berakhir pekan terima kasih sudah menyebabkan waktunya mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kesempatan-kesempatan bagus berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bye 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 ya baik bapak ibu guru cita terima kasih sudah mengikuti episode FB Talk kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk mengisi link evaluasi karena nanti akan mendapatkan e-certifikat senilai dual jp dari guru cita jadi terus ikuti juga event-event kita selanjutnya yang terkait adalah workshop premium bisa WA saya atau juga admin untuk mengikuti workshop premium ada workshop premium itu bernilai 32 jp selama 2 hari nanti ada prakteknya juga tentang AKM AKM literasi dan numerasi seperti apa sih dan bagaimana cara buat soalnya cara mengetahui step-stepnya itu pasti akan dibutuhkan untuk pembelajaran terlebih untuk evaluasi dan terima kasih untuk semua yang sudah ada di kolom komentar juga untuk pendengar juga jangan lupa terus ikuti event-event kita dan follow social media kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati